Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Selama 150 tahun terakhir, ukuran kapal berkembang cukup pesat. Tentu kita tahu tentang kapal Titanic dan ukurannya yang memecahkan rekor. Tetapi dibandingkan dengan kapal yang terlalu besar untuk melintasi selat Inggris, terusan Suez, dan terusan Panama, ukuran Titanic jauh lebih kecil. Sea Wise Giant Hingga saat ini masih menjadi kapal terpanjang dan terberat yang pernah berlayar. Panjangnya mencapai 458 meter, yang mana lebih tinggi dari gedung Empire State. Sedangkan tonasem mati kolosalnya atau berat yang bisa diangkut sebesar 554 ribu ton. Berat ini sama dengan 40 kali cempetan Brooklyn di kota New York, Amerika Serikat. Kisah yang cukup menarik dari Sea Wise Giant adalah bahwa kapal ini pernah diserang dan tenggelam, sehingga tidak hanya menjadi kapal terbesar dalam sejarah, tetapi juga bagai kapal terbesar yang pernah tenggelam. Namun itu, bukanlah akhir dari kisahnya. Layaknya sebuah mitos monster laut, Sea Wise Giant bangkit dari kedalaman dan hidup untuk kembali berlayar membawa ratusan ton muatan. Sea Wise Giant dipesan oleh perusahaan Yunani pada tahun 1974 dari Sumitomo Heavy Industries. Pembangunan kapal ini berlangsung di galangan kapal Opama di Yokosuka Kanagawa, Jepang, dan selesai pada tahun 1979. Saat Sea Wise Giant menjalani Sea Trials pertama, kapal mengalami getaran yang parah setiap kali berbelok atau mundur. Mungkin ini menjadi sebuah pertanda buruk bagi Sea Wise Giant. Getaran tersebut membuat bingung banyak orang, dan mengakibatkan perusahaan Yunani menolak untuk mengambil alih kapal tersebut. Proses hukum yang panjang berlangsung, dan akhirnya kapal itu dijual kepada pengusaha perkapalan Hong Kong, Si Wai Tung, pendiri Hong Kong Orient Overseas Container Line, atau OOCL, yang pada puncaknya memiliki lebih dari 150 kapal dalam armadanya. Tidak puas dengan ukurannya yang sudah luar biasa, Si Wai Tung memesan agar kapal itu diperbesar melalui proses yang dikenal sebagai Jungboi Session, yang merupakan penambahan sebagian kapal yang baru pada bagian yang telah ada. Proses ini dilakukan dengan memotong kapal menjadi dua bagian, dan menambahkan bagian baru ke bagian tengah untuk meningkatkan ukurannya. Setelah dua tahun proses pengerjaan menambahkan sekitar 100 ribu ton tonase ekstra, Si Wai Tung menjadi kapal terpanjang dalam sejarah, dua kali lebih panjang dari Titanic. Kapal ini menjadi kapal tanker minyak dengan propors yang sangat besar, dengan 46 tanki minyak di atas kapal, dan deks luas 31.451 meter persegi. Sebagai perbandingan, ini hampir sama dengan ukuran kolam refleksi di Lincoln Memorial di Washington DC. Pembatas kapalnya atau draft, yaitu jarak antara garis air dengan dasar kapal, mencapai 24,6 meter. Sebagai perbandingan, pembatas kapalnya lebih dari dua kali ukuran pembatas kapal USS Nimitz, super carrier Amerika yang juga sangat besar. Semua bagian dari kapal ini berukuran besar. Seperti hanya kemudi yang berbobat 230 ton, atau kira-kira sama dengan bobat dua ikan paus biru. Sementara baling-baling kapalnya sendiri, berbobat 50 ton dan memiliki diameter sebesar 9,1 meter. Berat displacement, yaitu berapa banyak air yang digantikan kapal saat berada di laut, adalah 646.642 ton, atau lebih dari 6 kali lipat displacement dari USS Nimitz. Kapal ini didukung oleh dua boiler Mitsubishi V2M8, yang menghasilkan total 50 ribu tenaga kuda, dan dapat mencapai kecepatan maksimum 16,5 knot, atau sekitar 30 km per jam. Kapal ini mungkin bukan kapal tercepat, tetapi ia membutuhkan waktu yang lama untuk berhenti. Ketika si West Giant berjalan dengan kecepatan penuh, dibutuhkan sekitar 9 km untuk dapat berhenti sepenuhnya. Sedangkan putaran penuh dalam cuaca cerah memerlukan jarak sejauh 3 km. Si West Giant menghabiskan awal masa mudanya dengan mengangkut minyak terutama antara Timur Tengah dengan Amerika Serikat. Secara umum, tujuh tahun tersebut cukup tenang. Namun pada akhirnya berakhir tragis pada tanggal 14 Mei 1988. Pada bulan Mei 1988, Perang Iran-Irak memasuki tahun ke-8, dimana awalnya dimulai dengan invasi Iran ke Irak pada tanggal 20 September 1980, lalu berkembang menjadi sebuah kebuntuan berdarah yang menelan korban jiwa lebih dari 1 juta tentara dan 100 ribu warga sibil. Pada tanggal 14 Mei, Si West Giant bersandari lepas pantai Iran untuk mentransfer minyak ke kapal tanker besar lain yakni kapal Spanyol Barcelona. Di saat yang sama, kelompok jet tempur Irak mulai menyerang sebuah platform minyak Iran di Selat Hormuz. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk menghentikan pasokan minyak Iran yang stabil. Bom parasut mulai turun dari langit dan dengan ukuran Si West Giant yang besar, tentu ia menjadi target yang mudah dan tak terlewatkan. Cepat sekali, kapal menjadi terbakar dan menjadi satu rangkaian api yang membara. Diperkirakan, 14 awak Si West Giant meninggal sedangkan yang lainnya berhasil dievakuasi. Kapal Perang Amerika Serikat yang terdekat mendekati area tersebut, tetapi diingatkan oleh otoritas Iran yang mengirimkan kapal salvasi untuk memadamkan api. Bak memadamkan api rumah dengan pistol air, upaya pemadaman gagal karena saking besarnya ukuran dan api pada kapal. Situasinya sudah mencapai tahap yang kritis. Di sisi lain, Barcelona dalam keadaan mengerikan dan mulai miring dengan dua orang awak yang belum ditemukan. Dengan api yang membakar tak terkendali dan otoritas Iran yang tidak berdaya untuk membantu, maka hanya tinggal menunggu waktu bagi Si West Giant untuk kandas. Seiring dengan kabar yang tersebar di seluruh dunia, juggernaut besar perlahan mulai miring dan ruangannya terisi dengan air. Kemudian pada hari itu, kapal tidak bisa lagi mengapung dan mulai tenggelam. Peristiwa ini menjadikannya kapal terbesar yang pernah tenggelam. hampir setahun pasca tenggelamnya, bangkai Si West Giant dibeli oleh perusahaan Norwegia bernama Norman International yang kemudian segera memulai operasi penyelamatan terbesar dalam sejarah. Norman International tidak hanya berhasil mengangkat kembali Si West Giant, tetapi juga membawanya kembali ke Singapura. Detail yang akurat mengenai operasi ini tidak dipublikasikan, jadi kita hanya dapat berasumsi tentang proses penyelamatan bangkai kapal terbesar ini. Kapal besar seperti ini dalam daerah yang relatif dangkal biasanya diangkat dengan menggunakan balon udara atau bandalam yang ditempatkan di sekitar kapal atau di dalamnya, kemudian diisi dengan oksigen yang secara teoritis membawa kapal ke permukaan. Terkadang, direct juga digunakan. Tetapi dengan ukuran Si West Giant, hal ini tidak mungkin dilakukan, karena mungkin kapal mengalami kerusakan struktural yang signifikan, sehingga tidak dapat ditarik. Di Singapura, kapal itu mengalami perbaikan yang signifikan dan muncul kembali pada tahun 1991 dengan nama baru Happy Giant. Pada tahun yang sama, kapal itu dibeli oleh pemilik kapal Norwegia Jorgen Jaha seharga 39 juta dolar atau sekitar 74,5 juta dolar saat ini atau sekitar 1,14 triliun rupiah dan dinamai kembali menjadi Cahre Viking. Kapal apung yang sangat besar ini berhasil melewati batas dan sekali lagi mulai mengangkut kargo ke seluruh dunia tetapi di bawah bendera Norwegia. Pada tahun 2004, kapal ini dijual kembali ke First All Sand Tankers yang kemudian memutuskan untuk mengubah namanya menjadi North Navies. Namun, kapal ini tidak lagi digunakan untuk pelayaran laut karena biaya operasi yang besar membuat kapal ini seringkali beroperasi dengan kerugian. First All Sand Tankers memutuskan untuk mengubah kapal ini menjadi kapal penyimpanan yang diletakkan di dekat ladang minyak Khattar Al-Sahen. Kapal ini tetap berada di sana hingga tahun 2009 ketika akhirnya keputusan diambil untuk memotong kapal terbesar di dunia ini. Selama perjalanan terakhirnya, kapal diberi nama Mons. Kapal tiba dilepas pantai India pada bulan Desember 2009 dan disingkirkan di alam. Sebuah tempat memotongan kapal terbesar di dunia, tempat di mana sekitar 50% kapal dunia dihancurkan. Meskipun sudah mati, kapal ini meninggalkan kesan yang luar biasa. Dibutuhkan sekitar 18.000 pekerja selama hampir satu tahun untuk membongkar Mons. Setelah itu, hanya ada satu jangka raksasa yang beratnya 36 ton yang tersisa. Jangka tersebut kemudian dipajang di museum maritim di Hong Kong. Inilah akhirnya episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis mendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Neson. Terima kasih telah menonton!